What up guys, welcome back again di channel berita dunia dalam gaming Bersama saya Jonathan Jojot dan ditemani teman saya Om, siapa? Perkenalkan diri dulu Halo semuanya, nama saya Raden Erlangga dan saya penumpang gelap di share button Gila suaranya, bass banget cuy Coy-coy pasti naksir kalau dengar suara lu deh, Den Waduh Cowok-cowok juga kalau naksir sama Raden Hehehe, bahaya-bahaya Bisa kontak, bisa liat Facebooknya Raden Erlangga ya Siapa tau jodoh Waduh Abis ini ganti nama deh abis ini Jangan dong Seperti biasa gue gak tau si Raden ini mau ngasih gue apaan Tapi kita enjoy aja ya guys Oke kita masuk ke berita pertama Berita pertama, Lego Horizon Game Lego dengan IP PlayStation Rilis untuk Switch dan PC Tapi tidak untuk Xbox Nah, itu yang pertama tuh Kenapa lu harus bikinnya begitu? Tetapi tidak untuk Xbox Keselnya lu ngeledek Xbox banget ya? Hah, Den? Gue gak tau kenapa ini Apakah PlayStation itu benji banget sama Xbox gitu Ini juga pertama kalinya loh Game PlayStation rilis di Nintendo Switch ya Yang dimana kalau game Nintendo pun itu Dibuat versi Legonya dijamin juga gak bakal masuk PS atau PC Ya betul Pasti kalau Nintendo kan rada semis-semi nyehe kan Iya Iya Jadi masuk ke Nintendo Switch Masuk ke PC Tapi gak masuk ke Xbox Iya, gak masuk ke Xbox Personal gue rasa Gak mau tuh Kubu biru masukin gamenya ke Xbox Personal Tapi gue gak tau ya Tapi yang beli di Xbox juga mungkin gak terlalu banyak kali Tapi gue gak tau deh Kalau masuk ke Switch sih make sense banget Soalnya kan banyak tuh game-game Lego sih yang masuk ke Switch Penjualnya lumayan tuh Iya, bener-bener Kayak Lego undercover apa Lego apa gitu Lupa gue yang masuk ke Wii U Itu kan juta-juta juga penjualannya Sama ini om Ini kan juga dibuat sama dev baru ya Yang sebelumnya tuh gak terlibat dalam game Lego Kan game-game Lego sebelumnya tuh Kalau gak salah Didevelop sama Traveler Tales Yang bikin ini beda itu dari game-game Lego sebelumnya itu Kalau kita notice ya detailernya Di game Lego Horizon ini Dunianya itu menggunakan Lego Kalau di game-game sebelumnya kan kayak 3D model gitu Iya Oh Oh jadi dia modelnya 3D Lego asli Semua Nah itu Pecah dong Pecah dong Dan ini kayaknya bakal jadi salah satu game yang menarik sih ya Apalagi game-nya bisa di mainin ke apa Sama keluarga gitu Apalagi nanti main sama anak gitu Aduh Aduh sok-sokan punya anak ya Soalnya yang paling menarik ya di SKF cuma Lego ini sih Dirilis tahun ini? Dirilis Oh iya Ini tahun berapa ya? Tahannya tahun depan ya? Coba cek Tahannya tahun depan loh pokoknya 2025 Holiday Season 2024 Iya Holiday Season 2020 Gila akhir bulan Berarti akhir tahun Berarti akhir tahun banyak game bagus juga tuh Iya Lumayan Lumayan Ada Assassin's Creed Shadows Ada ID juga Ya kita Cek aja mudah-mudahan Bagus Pantes Pas gue liat tuh Gila bagus banget Legonya Kayak bukan render Eh ternyata memang bukan render ya Kayak foto geometry gitu Tapi pake Lego ya Tapi Menurut lu Lebih banyak terjual di Nintendo Switch Atau lebih banyak terjual di PS5 Ini PS5 only kan? Nintendo Switch jelas Nintendo Switch Tapi ini kan IP-nya Sony Tapi kan orang-orang itu main game-game family gitu rata-ratakan di Nintendo Switch Oke nanti kita liat aja ya Kalo memang menangnya di Nintendo Switch itu lucu banget sih Padahal IP-nya PlayStation dia Iya Tapi ini PS5 only kan? Gak ada PS4 kan? Ada PS4 gak? Gak ada PS5 only PS5 sama Switch ya? Iya sama Switch Gila bener-bener ditinggal Oh sama PC juga Bener-bener PS4 ditinggal Padahal bisa masuk Switch seharusnya bisa masuk PS4 dong Iya harusnya ya Aduh kenapa ya kok bisa gitu ya? Iya luar biasa Kita liat aja ya Perkembang aja nanti Apakah IP Sony lebih laku di Nintendo Switch Atau tidak? Seru banget Itu seru Oke langsung lanjut kita ke berita kedua Berita kedua Oke berita kedua adalah Game Doom terbaru membawa Doomguy ke abad pertengahan Medieval ya Gue liat trailernya di Xbox showcase kemarin bagus Dan ini kan gak masuk PS ya Pinter juga lu Tadi gak masuk Xbox Kali ini gak masuk PS Eh masuk Ini Masuk masuk PS ini It's software Iya 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 Nanti digebuki nanti software Kalau gak masuk PS nanti Iya Masuk PS Make sense Mungkin kalau dari saya yang ngikutin Doom Ini expected sih arahannya Soalnya kemarin DLC-nya di Eternal itu juga Tentang-tentang Apa? Dewa-dewa kuno gitu Di lorenya Yang dimana dia nunjukin Doomguy itu Sebagai The Super Champion Yang bisa ngalahin semua musuh di arenanya pada waktu itu Ya ini bisa menambah lebih dalam ya Lorenya dari Doomguy ini Kalau menurut Om Jojot gimana? Apakah Om Jojot excited dengan Doom yang baru ini? Iya gue liatnya sih excited Gara-gara keliatannya sih keren aja Biarpun gue gak main Doom sebelumnya ya Karena gue kan bukan yang FPS-FPS banget tuh orangnya Ya kan? Tapi khusus Doom ini kayaknya seru aja gitu Apalagi mainnya di day one game pas nothing tulus Cuma download terus udah balik Iya kan? Jadi ya kita liat aja apakah bagus Mudah-mudahan sih bagus ya Mudah-mudahan Ini 2025 ya? 2025 Ya mudah-mudahan Berarti 2025 yang ngantri game-nya banyak banget loh Itu aja sih dari gue Gue gak bisa komen terlalu banyak soal Doom Kalau lu gimana? Happy gak lu dengan Doom sekarang? Ya Doom itu franchise yang lumayan lama sih Jadi dari zaman PC masih pake DOS aja Atau literally gak ada OS-nya zaman dulu itu Rilisnya kalau gak salah itu tahun 1993 ya Doom dulu itu Kalau zaman dulu walaupun udah ada game Quote-en-quote 3D FPS gitu Yang menggunakan parallax background ya Tapi belum ada yang seimpresif Doom gitu Dalam implementasinya Makanya Doom itu kan dijuluki sebagai bapaknya FPS ya Ya karena FPS pertama di dunia ya dia lah Di Doom yang awal-awal yang di PC kalau gak salah kan Yang masih pixel banget kan Ini Apa? Wolfenstein sih Kalau kakeknya itu Wolfenstein 3D gitu Oh dia pertama kali ya? Lebih dulu dari Doom? Doom Doom itu yang menyempurnakan formulanya Wolfenstein gitu Oh hebat Wolfenstein ya Gue pikir Doom loh selama ini loh Hebat juga itu Doom berarti Walaupun saya gak ngikutin dari awal-awal banget gitu ya Om Dari yang zaman 1993 gitu Karena saya juga belum lahir waktu itu Tapi saya ikutan hype soalnya kayak melihat evolusinya ini keren banget gitu FPSnya Bisa sampe se-level ini ya Di level ini sekarang gitu loh Ya 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 oke 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 Ya mudah-mudahan sukses terus Om Doom Itu salah satu franchise yang bener-bener dibikin-bikin terus rutin tuh Tiap beberapa tahun sekali muncul Doom baru Doom baru, Doom baru, Doom baru gitu Bagus Oke sekian dulu dari gue Kita masuk ke berita ketiga Berita ketiga Oke berita ketiga adalah Assassin's Creed Shadow Tampilkan gameplay baru Netizen Jangan percaya Ini Ubisoft Parah netizen dong Netizen kamu ya Tapi gue suka lucu-lucu juga sih kadang netizen tuh Jadi gue kadang ngeliat baca komen kemarin cukup happy Tapi media apalagi media Indonesia itu semua happy banget dengan trailernya Gameplay trailernya Assassin's Creed ya Benar Kalo gue sih ngeliatnya Awal-awal Terlalu too slow gitu Gue ngeliatnya kayak boring Biarpun animasinya pas finishingnya tuh bagus-bagus Pas Yasuke gue liat ya Dia berantemnya lama Tapi pas finishingnya itu Bagus gitu Enak gitu maksudnya Mukulnya bener-bener mukul banget gitu Gimana ya jelasinnya ya Ya begitulah Tapi gue gak terlalu Soul gitu Tapi media-media lain Kayak TLM gitu ya Oke seneng banget semua Gue gak tau kenapa deh Menurut lo gimana deh Lo juga happy juga gak dengan itu Sebenernya kalo dibilang tertarik ya Saya tertarik sih Kayak menyampingkan kontroversi yang ada Seperti si Yasuke kemarin Ya Lalu ada juga kontroversi baru sih Kemarin tuh ada yang komen Kalo gamenya tuh gak sesuai dengan temanya Karena pas pake Yasuke itu lagu battle-nya kayak instrument hip-hop Oh ya Setingnya di Jepang Betul Itu juga di komenin Tapi buat gue gak terlalu penting lah itulah Ya bener Tapi perlu diakui sih bahwa Assassin's Creed ini cocok sekali jika mengambil setting Jepang sih om Kenapa? Kan ya Ketika kita mendengar kata stealth Pasti pikiran kita itu langsung menuju ke ninja Tenchu Tenchu Ninja Ninja ya kan ya Tema-tema ninja gitu Jadi kan Jadi saya tertarik Cuman memang ada opsi Samurai-nya Tapi sebenernya kalo dipikir-pikir ya Ubisoft itu sengaja melakukan ini Kayak nambahin opsi Samurai Karena ingin menggaet player base dari game SC baru Yang temanya RPG Ya Oke Good Setuju Setuju gue sama lu setuju Pinter juga lu ya Padahal baru masih kecil lu ya Baru umur 12-13 tahun kayaknya Iya om Baru 12 kemarin sih Oke Poin lu bagus banget sih itu Untuk menggaet Assassin's Creed baru Gue sih gak masalah Sampai Yasuke-nya Samurai Hitam Gue juga gak masalah Karena Itu masih nyambung lah Eh Yasuke orang hitam tuh Ada di anime-anime Ada di game-game sebelumnya Samurai Warriors Ya kan Ada di mana-mana Yasuke itu Jadi Begitu pake pemerintah utama Yasuke Gue masih bisa nerima Ya kecuali Oda Nobunaga itu jadi hitam Seperti yang gue bilang dulu ya Kalo Oda Nobunaganya hitam Terus belok Nah itu udah too much Buat gue Itu udah gak nyambung gitu Tapi kalo ada Yasuke Itu banget banget It's okay banget Buat gue Tapi pas gue liat gameplaynya Pas liat Kalo Noe oke ya Yang cewek Yang cewek siapa sih namanya? Noe kan? Iya Noe Noe Kalo yang Yasuke gue liat A bit too slow aja gitu Biarpun pemandangannya bagus gitu ya Mainin sih Kemungkinan besar gue mainin gitu 80-90% Udah pasti gue mainin game ya Tapi bagus enggaknya Ya mudah-mudahan bagus Mirat saja yang orang lain gak seneng Gue seneng gitu Kalo Lu tertarik gak dengan gameplaynya aja deh Kita kesampingkan Kontroversi-kontroversi yang ada gitu Sebenernya saya udah bosen sama game Ubisoft Tapi ini kan cukup beda Ini cukup beda Iya cukup beda Memang patut dipungkiri sih Kalo Ubisoft itu memang Susah untuk dipercaya Tapi Belakangan ini game-game Ubisoft yang udah Saya mainin ya om Game-game nya tuh bagus-bagus kok Sesuai ekspektasi juga Maksudnya Sesuai trailer-nya lah Grafiknya? Kayak Avatar? Iya The Crew Motorfest itu kemarin Itu gila itu Bagus banget itu Sama AC Valhalla Sesuai dengan trailer-nya kok Gak kayak zaman Far Cry 4 atau Watchdog kemarin Tapi emang Kalo ngeliat game kayak Star Wars Outlaw gitu Pasti juga agak skeptis Soalnya to be true gitu Tapi yang Apa? Gue rasa kalo Assassin's Creed Shadows ini Gak ada masalah sih Ekspektasinya emang kudu biasa banget Kalo mau main game ini Iya, iya, iya Setuju gue sama lu Setuju, setuju Ya mudah-mudahan Ubisoft Tapi kayaknya Ubisoft udah semi-semi tobat lah ya Kayaknya dia udah gak Kayaknya rata-rata Game-game publisher udah semi tobat lah Kayak EA Dari kasusnya yang di Anthem Iya kan? Itu kan juga pukulan juga tuh Buat mereka tuh Lalu Kalo EA Itu bisa dijadiin video tersendiri nanti Om Kalo mau Iya, iya Boleh next time ya Kayak Cyberpunk juga kan Pukulan telak juga tuh Buat CD Projekt Red Jadi gue rasa next project-nya Akan lebih proper lah Gak dilebain gitu Sama Jadi gue rasa publisher-publisher lain juga udah belajar gitu Gak usah terlalu heboh-hebohin trailer Ya Jadi mudah-mudahan Assassin's Creed ini juga bagus Mudah-mudahan Oke Lanjut kita ke berita Berita keberapa ini kita Keempat Oke berita keempat Oke berita keempat Detail baru Player of Secure Expedition 33 Ternyata gamenya tuh dikerjakan oleh para fans CRPG Dan disuarai oleh Bandstar Bandstar itu yang FFX 16 si Clive ya Iya yang Clive itu Gila Sebenernya Clive sih bagus sih Apalagi pas ada suara Come to me ifrit Gitu kan Itu kan salah satu yang paling ikonik lah di 2023 ya buat gue ya Itu bukan statement apa namanya Punchline ya Punchline paling ikonik kayaknya itu ya Come to me ifrit di 2023 gitu Dan dia jadi pengisi suara di Expedition 33 Kayaknya cocok-cocok aja Karena gue biarpun image-nya bule banget Tapi gameplay-nya aja RPG banget gitu yang gue liat Kayak lo sedes sih Ya buat gue cocok-cocok aja Gak masalah Dan gue salah satu yang sangat tunggu-tunggu Ini 2025 kan 2025 Mungkin ini om Kita bakal jadi media pertama Yang ngebahas Expedition 33 Pada format video di Indonesia ya Dengan video ini Pasalnya game ini tuh Keren banget sih Asli keren banget Dari opening-nya yang menggunakan cinematic Lalu dipadu dengan soundtracknya yang orchestral itu Dimana kita ditunjukin performa Si Bandstar yang lagi menarasikan premise di gamenya Terus dimana premise gamenya ini juga keren sekali gitu loh Kita kayak membunuh Painters Agar dia tidak bisa melukis kematian lagi Anjir What the fuck? Kok kepikiran gitu loh Kok bisa kreatif banget gitu loh Iya om Jadi ceritanya udah unik banget gitu Yang semua umur Lama-lama pelan-pelan abis kan? Iya Lama-lama abis Jadi ini ketiga-tiga Expedisinya Oh Oke 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 Gara-gara monster ya? Gatau sih itu Paintersnya itu makhluk apa Oh makhluk Painters ya Lore-nya sih Udah Gue sih Pas baca post lu yang dari Facebook Gue ngeliatnya Wah ini udah mirip-mirip Elden Ring nih gitu Mirip-mirip lore-lore-nya From Software Kayaknya sih gokil nih Iya kan? Iya bener om Iya Itu Karena dia itu penulisannya tentang Painters ya om Jadi itu kayak menjustifikasi visual yang abstrak di dunianya Wah Hebat lu ya Hebat lu Dan Sama kayak monster-monster juga gitu kan Itu kan pasti dari imaginernya si Painters itu Iya bener Kan gokil banget itu Iya gokil Hebat lu gila Pinter juga lu ya Untuk komen-komen begini Kayaknya next time gue yang baca berita lu yang komen-komen aja nih Dan Hehehe 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 Waduh Ini salah satu yang gue tunggu-tunggu Temen-temen juga bener-bener tunggu game ini Dan ini tinggal download di Xbox Game Pass Kalo jelek yaudah gapapa ya Nikmatin aja tinggal download ya kan Iya Abis itu udah Teman Game Pass Teman Game Pass Oke terima kasih Raden Apalagi mau ditambahin gak Soal Expedition 23 Mungkin Apa ya Yang bikin surprise itu Emang Game ini turn-based sih Kalo kita Liat gameplaynya Emang bisa dibilang mirip Legends of Dragon Terus ada Sistem timing kayak Super Mario RPG gitu Atau Lost of the Sea lah Bisa parry Bisa defense ya Iya Gue juga Mantep Mudah-mudahan guys Sukses game ya JRPG is cooking good Tapi bukan JRPG ini ya Ini FRPG FRPG berarti Friends Friends role play Oke Terima kasih Om Raden Kita lanjut ke Berita Ke berapa ini Kelima ya Lima Cepet juga ya Berita Kelima Berita kelima Final Fantasy 9 Remake Gocor melalui EpicDB Aduh FF9 Remake Lagi-lagi FF9 Remake Kayaknya lu ngaceng banget Denger FF9 Remake ya Kayak lu ngebet banget main FF9 Remake ya Ini salah satu FF9 Remake favorit tuh kan Gak juga sih Paling kalau ngaceng itu FF6 Remake kayaknya Om Wajah lu masih Lu gen Z kok bisa demen FF6 Hah Yang mainnya FF6 dulu Dulu itu Gila Rade Ini salah satu Lumayan unik loh Ini masih ABG ya Tapi demennya game-game lama Nggak banyak loh emangnya Biasa ABG Wownya grafik inilah Grafik itu MLBB lah Sidaknya ini falafatasi enak co! coba coba gimana karena EpicDB bocor ya kan gua rasa nih nih gua rasa ya Nintendo Switch ga mau masuk PC tuh takut data-datanya bocor di PC untuk database nya ada ga sih di Nintendo Switch itu? ga ada ya? switch DB gitu-gituan? ga ada ga ada epic DB itu leak internal tuh gua rasa ya itu juga baru di develop sih itu juga kayak dia tuh fiturnya mirip SteamDB gitu om kita bisa lihat nama publishernya dan daftar-daftar game yang di-publish gitu termasuk game yang akan rilis juga tapi apa yang akan rilis itu menggunakan kode internal gitu jadi para fans itu para leaker itu kayak meng-spekulasi tapi tapi ada game nya apa sih S9FF9 Remake terus? ini kalau Square Enix itu memiliki 5 game ya dengan kode internalnya ya itu pertama itu butterkaka, Sanjoshi, Agno Loti terus ada Scobellof itu kalau Scobellof itu diketahui sebagai Final Fantasy 16 versi PC dan terakhir itu yang Momo nah Momo itu diduga sebagai Final Fantasy 9 Remake dikarenakan ini game nya itu di-publish sama Square Enix Japan dan dia itu mencantumkan beberapa DLC yang dikenal oleh penggemarnya Final Fantasy 9 kayak Tetra Master Stutter Pack yang dimana Tetra Master itu kan nama minigame kartu di Final Fantasy 9 tuh jadi lu yakin FF9 Remake tuh pasti keluar? pasti aja sih kayaknya mereka fokus FF dari sekarang Square Enix sekarang iya kan masih leak-leak semua kan berarti semua belum ada kepastian kan? tapi lu yakin dengan leak-leak-leak-leak yang ada, nge-leak-leak yang ada lu yakin FF9 Remake? pasti ada yakin aja sih soalnya banyak fansnya yang pengen gitu kalau saya sih emang lebih pengen FF6 gue itu HD 2D juga nggak apa-apa iya tapi kan F maksud gue kita kan pengen semua Bloodborne Remaster juga kita pengen tapi nggak pernah ada biar pun sudah bertahun-tahun kan? tapi buktinya kan Square Enix juga merilis FF7 Remake jaman dulu kan seperti kita ini iya setelah setelah tapi ya oke lah berarti lu yakin ya pasti ada FF9 Remake ya? iya bener iya gue juga feeling gue sih kayaknya ada sih cuman nggak dalam waktu dekat mungkin 2-3 tahun lagi antara ini om, antara FF9 Remake sama Game Mobile gitu kali game speed move atau apa gitu yang ada tetra masternya gitu jangan game mobile lagi lah ya FF9 Remaster udah sih ya FF9 Remake lah udah iya 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 the first shoulder iya 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 oke FF9 Remake Square Enix fanboy yang suka FF9 Fantasy mudah-mudahan impiannya bener iya 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 i sekali belum ada officialnya itu PHP banget lah SigSong kenapa tapi udah bahas nantilah SigSong ya kita langsung lanjut ke berita ke-6 ini berita terakhir berarti ke-6 ya iya berita terakhir oke masuk ke berita terakhir guys berita terakhir ini mungkin nyambung ya sama berita yang sebelumnya di apa di video pertama dunia dalam gaming yang ada sayanya ya apa kemarin tuh Nintendo lagi nyari-nyari karyawan sekarang ini beritanya mereka lagi nyari karyawan buat mengembangkan online servicenya Nintendo Switch Oh tadinya yang berita pertama dia nambah karyawan 400 sekarang dia nambah lagi kan nah itu dia nyari lagi buat Nintendo Switch online ya bener ya bener-bener ini datanya dari ini dari 40k oh bukan link 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 Jepang linket Jepang kayaknya dia link Jepang itu linket Jepang maksudnya kan pasti kan ada apa website yang buat itu kan pegawai nyari-pegawai gitu nyari orang bener sih oh iya ini kayaknya dari websitenya sih soalnya ada tulisannya rekrutin information pakai bahasa Jepang Oh iya ibu tuh hebat juga dong berarti ya emm disaat semua lagi itu dia mau nambah lagi buat Nintendo Switch online kira-kira buat apa kira-kira buat apa menurut lu kalau kemarin ya kemarin tuh pernah apa si presidennya Nintendo yang sekarang ini si suntaro Furukawa itu nge-mention kalau switch suksesor itu bakal apa menggunakan switch online yang saat ini jadi kayak akunnya yang saat ini semisal game gamenya list gamenya yang udah di momen di switch online pertama itu bakal kompatibel di generasi berikutnya apa konsol generasi berikutnya karena servisnya sama Oh jadi dia mau develop itu ya level buat switch onlinenya ya Iya kayaknya biar interconnected aja om mungkin berarti kan kalau semisal begitu ya kita bakal dapetin apa ya game di switch biasa lagi kalau semisal switch 2 udah rilis masukku itu berarti switch 1 itu apa namanya kompatibel sama switch 2 ya bisa dibilang gitu sih tapi ini cuman apa ya perihal online-nya doang sih switch online yang kayak bonus-bonus game itu Nintendo 64 kalau kita beli dari Nintendo e-shop kebawah nggak kalau itu kalau itu belum ada informasinya emang belum ada informasi apa-apa sih soal switch 2 ya mudah-mudahan kita bisa melihat switch 2 secepat mungkin mudah-mudahan lah tahun ini gua rasa November di trailer rilisnya mudah-mudahan tahun depan tapi nggak tahu lagi sih Nintendo suka nge-delay ya gara-gara itu kali dia mau nunggu world record kali ya sebagai konsol terlaris di dunia ya nggak sih Oh ya ngalahin PS2 ya ya maunya sih ini ngalahin PS2 cuman kita nggak tahu bisa ngalahkan legend tapi bisa sih bisa sih kalau dilihat sekarang ya jadi mungkin itu abis itu baru dari PS2 gue nggak tahu lah ya cuman tahu cuman Tuhan sama Nintendo yang tahu benar-benar oke gitu aja kayaknya dari kita ya Om Raden lu udah tambahan lagi nggak soal Nintendo switch online ini sudah tidak ada sih hanya begitu saja sudah tidak ada Oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari ompe akhir ya terima kasih Om Raden Erlangga udah menjadi kru share button ya sekarang ya seumur hidup kayaknya nih gua kontrak terima kasih kita ketemu lagi di segmen selanjutnya thank you then see you guys bye thank you thank you